selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap bos kita kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu real online ya chef aram kemarin sudah main real online ya dan ia mulai memasak di dunia game online ia sangat suka karena ia telah merasakan rasa dari makanan dan ya seperti apa kisah kelanjutan dari chef aram ini kita langsung ajalah full 1 jam alur cerita manhua cap cuus scene diawali dari dunia nyata di kedai makan si koki senior yang bernama yonim sedang melamun ia ternyata adalah karakter real online yang kemarin memakan sate ayamnya rice walah ternyata orang ini main game online juga dan saat ini ia sedang melihat si aram yang bekerja memotong bahan-bahan untuk bim-bim bab ya si yonim ini penasaran dengan si rice apa di dunia nyata si rice ini adalah chef terkenal wah ia benar-benar penasaran soalnya kemarin di real online si rice dan melina ini bingung dengan player si pria klimis itu mereka berdua seperti sedang melihat orang gila soalnya si player klimis itu malah ngulet-ngulet gak jelas ia kegirangan setengah mati padahal cuma makan sate ayam wadidaw ya si pria klimis itu benar-benar suka dengan sate ayam yang dibuat oleh rice ia sampai minta diajarin resep membuat sate ayam ini soalnya ia di dunia nyata adalah seorang koki terkenal ia mau memasak sate ayam ini di dunia nyata ia ingin memakannya di dunia nyata ucap si pria klimis dengan elegan wanjir chef terkenal itu cuma koki warung bos rice jadi ngelak ini player kok maksa banget ya rice pun memberitahu resepnya kalau sate ayam ini cuma dikasih kecap asin sama itu ya tanaman pakis ya cuman itu doang resepnya gak ada tambahan lainnya wadidaw mana mungkin sate ayam seenak ini dibuat dengan bumbu sederhana seperti itu ya pasti ada rahasia dibaliknya ya sesama chef memang harus saling menjaga resep itu memang seperti kode etik yang tersembunyi tapi sepertinya kuncinya itu menggunakan garam ya di dalam sate ayam ini terdapat rasa garam yang memang gurih dari mana kau mendapatkan garam di game online ini soalnya beberapa toko item tidak menjual garam ucap player klimis ya rice pun menjelaskan kalau garam didapatkan dari hutan tepatnya ada di serangga garam mereka selalu menempel di batang pohon wanjir kau luar biasa terima kasih rice itu informasi yang penting tapi melina protes ia malah marah-marah sama si player klimis ia benar-benar gedik dengan player itu ya player yang gak tau diri yang sukanya tanya-tanya informasi gratis kalau mau bermain game dengan baik sana cari sendiri tolol teriak melina dia omongin seperti itu si klimis malah tersipu malu ia melihat cewek imut-imut di depannya ia jadi kesem-sem wanjir dah jejai bener nih orang matamu itu mata buaya darat yang pantasnya dijadikan bahan kulit dompet ya si melina malah marah-marah itu ya waduh dah dua player itu malah jadi ngomel-ngomel sendiri rice jadi ngelak dan oke dah kelar rice mau lock out ia mau istirahat begitu juga dengan melina ia tidak sudi ketemu sama player yang jejai kayak gini wanjir dah dan oke lah rice dan melina pun lock out waduh tunggu 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 kau belum berteman denganku wanjir malahan udah pada kabur ya si pria klimis jadi kecewa itu ya soalnya di dunia game namanya adalah lem ya si lem ini adalah karakter dari si yonim wadidaw ya malah ditinggal sendirian sekarang dan ya itulah si lem di dunia nyata itu ya si yonim itu ya malah puyeng ya mau belajar sama chef rice supaya ia bisa memasak dengan kualitas yang sama seperti rice tapi malah hilang ya harus dicari lagi dah dan si pelayan cewek jadi bengong melihat tingkah konyol si yonim kemudian ada pak tua berjas yang datang ke kedai itu namanya adalah lim myung jung ia memesan bim bim bab untuk makan siang dan ya si pelayan cewek pun mempersilahkan pak jung untuk duduk karena bim bim babnya akan segera dibuat setelah duduk pak miung jung memesan telur bim bim babnya supaya dibuat matang saja jangan setengah matang ia tidak suka ia sukanya yang matang saja dan woke lah siap si pelayan cewek pun berteriak telurnya matang wajir si yoni malah kesel dia pun menyuruh aram untuk membuat telur matang dan woke lah bos siap 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 tapi aram protes karena bim bim babnya belum dibuat itu kan tugasnya si koki utama ya yang harus membuat bim bim bab dari awal dan si aram disuruh buat telurnya doang wadidaw bim 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 babnya belum jadi bos yah yoni pun ngomel ngomel ia menyuruh aram untuk nurut aja omongannya jangan banyak membantah buat aja semuanya cu wajir si asisten cewek jadi kesel yah buat bim bim bab kan tugasnya si yoni malah asistennya disuruh buat wajir penerda ini orang yah aram pun membuat bim bim babnya dari awal sampai akhir kemudian pak jung menatap bim bim babnya yang sudah jadi ia menatapnya dengan penasaran soalnya ini tampak berbeda tapi apa yang berbeda terlihat sama saja yah karena sudah lapar pak jung pun memakan bim bim babnya dan haaaam dimakan setelah dikunyah ia menemukan sesuatu yang menakjubkan ia pun memakannya lagi dan bener ia merasa bener-bener berbeda yah rasanya ini sangat jauh sekali dari sebelumnya ini begitu menakjubkan rasanya seperti memakan berbagai jenis makanan yang berbeda-beda dengan rasa yang berbeda-beda tapi begitu kuat rasanya yah semua rasa itu begitu kuat sehingga tidak ada satupun rasa yang tertinggal di dalamnya bener-bener nampol ini dadah bim bim babnya bener-bener nampol pak jung baru pertama kali memakan masakan seenak ini ini seperti bom rasa yang meledak di mulutnya wanjir enak banget pak jung pun bertanya sama si asisten koki itu yah ia mau tahu apa kokinya ganti yah si asisten cewek pun menjawab kalau kokinya masih sama saja bos pelayan cewek yang mendengar bos myung jung bertanya tentang yang memasak bim bim bab itu jadi menghampiri bos jung ia pun memberitahu kalau sebenarnya yang masak itu si asisten koki yang baru itu dia orangnya pak jung pun menoleh dan melihat si aram yah pak jung bingung dengan keahlian seperti ini sangat sayang sekali kalau cuman menjadi asisten koki di kedai makan yang kecil seperti ini sungguh bakat yang disiasiakan setelah makan pak jung pun membayar pelayan cewek merasa senang pak jung menghabiskan bim bim babnya yah itu tampak dari senyumnya yang merekah ia pun kembali menatap aram ia ingin ngobrol sebentar pak jung pun minta izin sama pelayan cewek apa boleh ngobrol sama si aram ia ingin berkenalan yah oke aram pun dipanggil dan ia langsung menghampiri pak myung jung pak myung jung memperkenalkan diri namanya kim myung jung yah walaupun ia sudah tua tapi ia sangat suka dengan masakan aram ini pengalaman yang menyenangkan bisa memakan masakan aram tapi jika seorang berbakat seperti aram hanya menjadi asisten koki itu sangat disayangkan pak jung pun memberikan kartu namanya ia ingin membantu aram jika ia membutuhkan pekerjaan yang lainnya soalnya ia sangat ingin aram menjadi seorang koki yang itu yah yang berjalan ke depan dan menjadi sukses aram pun menerimanya dan berterima kasih dan wokedah pak myung jung pun berterima kasih juga ia pun pergi dari kedai itu yah melihat itu dua cewek yang ada disitu jadi kegirangan mantap sekali bos aram kau luar biasa wala 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 aram jadi bingung yah ia bingung dengan situasi ini ia cuman memandangi kartu nama itu yang bertuliskan kim myung jung ceo dari myung jung restoran waduh malah punya restoran tuh orang di saat memandangi kartu nama itu si koki yoni malah marah-marah ia kesal banget kenapa dapurnya ditinggal cuk cuk aram seharusnya minta izin darinya kalau mau keluar dapur itu harus minta izin dulu jangan main nyelonong yah aram pun minta maaf atas kesalahannya tapi si yoni malah ngomel-ngomel yah ngomel-ngomel mulu dah ia tampak kesal banget dengan si aram di dapur gue ini bosnya tolol kau sudah lancang pergi dari dapur artinya kau pembangkang yah akan kulaporkan kau ke pemilik supaya kau dipecat sekarang juga seorang koki itu harus profesional jangan karena pelanggan memanggilmu terus kau mengikuti kata mereka yang perlu kau ikuti adalah perkataanku bukan perkataan pelanggan tolol kau harus mengerti itu oke siap ucap aram sambil membungku kembali dan minta maaf atas apa yang terjadi ia menyesal dan ia tidak akan mengulanginya lagi dan yah si yoni pun diam melihat si aram minta maaf dan wukid asin pun berpindah hari sudah sore aram mau pulang dari kerjanya dari kedai makan itu yah ia berjalan menyusuri pertokohan dan ia menatap dirinya dengan penuh kekecewaan dan yah ia pun sampai di apartemennya disitu ia minum soju rasanya habar gak ada rasanya sama sekali wanjir dah percuma banget dan di saat ini ia kepikiran dengan Pak Kim Myong Jing ia orang kaya apa ia bisa membantunya membuatkan dirinya sebuah kedai soalnya mimpinya itu memiliki kedai sendiri tapi ya dah lah sepertinya itu tidak mungkin yah daripada mikirin yang jauh-jauh mending main game online saja bos daripada bu yang di dunia nyata mending main game online dan yah ok lah langsung login ke real online dan yah kita langsung masuk ke dunia online saat ini rice sedang menatap pohon kelapa ia benar-benar menikmati aroma kelapa yang ada disitu itu aroma yang mengingatkannya ketika ia berada di pantai walau-walau benar-benar aroma yang sudah lama ia rindukan kemudian rice mencoba skill barunya yaitu kulit kandal dan yah ia langsung memanjat pohon kelapa yah ia sekarang bisa berjalan dengan mudah di atas pohon kelapa kemudian ia mau mencoba skill satunya lagi yaitu kekuatan kandal ia pun berdiri horizontal di atas pohon kelapa gini benar rice pun mencoba untuk berjalan ke atas dengan posisi horizontal oke ini mantap sekali skill kekuatan kadal benar-benar bisa berjalan secara horizontal mantap dah rice pun berjalan sampai ia menggapai puncak dari pohon kelapa itu setelah di ujung pohon kelapa ia menatap sunset yang begitu indah ia tidak menyangka ada pemandangan seperti ini di dunia real online gile benar padahal ini cuman game yah ini cuman game online tapi bisa serialistis ini gile sekali dadah ini pengembangnya memang sangat-sangat top Marco top dan oke dah rice pun menikmati sunset ia mau menikmati hidupnya walaupun cuman ada di dunia game online tapi ia benar-benar merasa dirinya hidup di dunia game ini mantap jiwa dan yah scene pun berpindah di kedai makan saat ini Aram sedang memotong bahan-bahan untuk bim-bimbab ia sedang serius menjalankan tugasnya yah sama asistennya itu asisten cewek kemudian pak bos pemilik datang karena ia lapar ia mau makan bim-bimbab ia pun minta dimasakin sama si kokionim tapi si kokionim tidak mau ia masih sibuk sekarang ia masih menyiapkan bahan-bahan untuk bim-bimbab tapi kan gak ada pelanggan sekarang jadi buatkan aku satu mangkuk bim-bimbab lapar nih bos yah dimintain seperti itu yonim malah marah marah ia malah ngamuk dan menyuruh bosnya pergi aja cari makan di tempat lain ini mubazir bisa rugi dah kalau setiap hari bosnya makan di sini walah bosnya malah dimarahi wadidaw yah oke lah bosnya sih sudah terbiasa dengan kelakuan si yonim dan ia pun akhirnya meminta si aram untuk membuatkannya bim-bimbab iya lapar jadi ya tolonglah buatkan segera ya aram oke siap bos dan yah beberapa saat kemudian bim-bimbab sudah jadi pak bos pun memakan bim-bimbab dan setelah dimakan loh loh rasa apa ini kok rasanya beda sekali ini lebih maknyus yah si bos pun memandangi aram apa ini benar-benar buatan aram kok enak gini yah beda sekali dengan buatan si yonim kemudian di ruang tunggu ada yonim yang sedang udut itu yah wajir malah udut pak bos pun menghampiri yonim dan ia membicarakan sesuatu tentang aram pak bos berpikir kalau aram lebih berkualitas daripada apa yang ia pikirkan ia sangat tidak cocok menjadi seorang asisten koki dan demi kemajuan kedai makan narai ia ingin mengganti kokinya wanjir yonim akan diganti dan aram akan menjadi koki utama yonim akan menjadi asistennya aram waduh dah mendengar itu yonim kesal banget itu gak mungkin bos yah karena kesal ia pun menghampiri aram ia melempar aram dengan sarung tangannya aram bingung kenapa itu si yonim yah tapi yonim malah ngomel ngomel ia marah karena pak bos menyuruh aram menjadi koki utama karena hal itu yonim mau mundur dari kerjaannya yah payah banget dah malah jadi asisten koki oh gak bener yonim diomongan diomongan seperti itu aram jadi jengkel sejak awal ia sudah jengkel melihat kelakuan si yonim dan kali ini ia sudah tidak tahan jadi koki kedai makan ini mungkin memiliki citra yang bagus tapi kalau kau tidak terima ya sudahlah biar saya saja yang keluar lagian kau kan lebih lama berada disini jadi tidak usah hero bukan aku aku akan mundur ucap aram dengan wajah kesal wanjir bang kebener kau nantang gelut ya aku sudah ada disini selama lima tahun aku tidak mau menyerahkan posisi koki kepada orang lain kalau kau mau keluar keluar saja sekarang dasar rajungan kau itu cuma koki buangan dari hotel gak usah sok belagu dan yah oke siap aku risen sekarang juga oke baik ucap aram yang kemudian ia pergi oke itu bagus jadi jangan kesini lagi dasar orang buangan aku tidak mau melihat mukamu lagi teriak yonim kesal walau pak bos baru keluar itu ia melihat aram malah pergi yah ia pergi dari kedai makan narai miliknya waduh dah hilang dah aset berharga miliknya dan yah beberapa saat kemudian saat ini aram berjalan di tengah kota ia berjalan tanpa arah ia malah puyeng dah sekarang ia jadi pengangguran padahal baru kerja satu minggu wadidaw baru dapat gaji kemarin udah keluar raja yah aram pun duduk di bangku taman sambil mikir besok mau ngapain yah apa nyari kerjaan lain selain memasak jadi ojol mungkin yah yah mungkin jadi ojol lebih baik akan tetapi ada pak miungjung datang ia malah menghampiri aram ia melihat aram dari kejauhan dan ia penasaran sedangkan pak aram duduk di sini aram tidak kerja yah waduh aram pun ngomong kalau ia sudah risen dari kedai makan itu walah kebetulan banget yah kerja saja di restoranku yah kerja di restorannya pak miungjung kerja sebagai koki walah sebagai koki apa benar ucap aram yah tentu saja itu benar tapi aram tidak bisa ia merasa tidak sanggup bekerja di restoran besar milik pak miungjung ini terlalu besar bagi aram ia pun bercerita kalau dulu aram ini adalah seorang chef ia belajar keras untuk menjadi seorang chef dan akhirnya ia bisa bekerja di restoran di sebuah hotel selama dua tahun tapi suatu hari ia mengalami kecelakaan dan indera perasa dan indera penciumannya hilang total ia tidak bisa mencium bau dan merasakan makanan itulah yang membuat aram tidak bisa bekerja di kedai besar milik pak miungjung itu terlalu besar tanggung jawabnya dan pasti karyawan lain jadi iri dengan keberadaan aram yang tiba-tiba jadi koki tapi pak miung meyakinkan kalau pemuda itu harus lebih tangguh ya lebih tangguh demi memenuhi harapannya aram masih muda cacat itu bukan berarti berhenti bergerak ayolah datang ke restoranku aku tidak akan melepas koki hebat di depan mataku ucap pak miungjung ya kemudian pak miungjung menjulurkan tangannya untuk menerima aram sebagai koki restorannya oke pak miung saya akan coba lihat dulu ucap aram dan ya sin pun berpindah di rumah tua di tengah kota aram diajak ke rumah tua sama pak miungjung aram kaget ini rumah tua yang tampak mewah desainnya seperti dinasti jeoson ini seperti rumah bangsawan kerajaan dan lagi ini berada di tengah gedung perkantoran pasti rame ini pengunjungnya hai aram jangan bongong mulu kau mau lihat di dalam restoran ucap pak miungjung setelah masuk aram kaget malah kan restorannya sepi gak ada orang sama sekali ya pada kemana ini dah dan lagi sudah tertata rapi itu restorannya dan banyak perabotan yang tidak pernah ia lihat ini apa-apa ada ini seperti dapur pribadi kemudian pak jung duduk karena aram belum yakin bekerja di restorannya jadi pak jung ingin tes wawancara dulu iya ingin aram membuatkannya makanan iya ingin memakan masakan yang dibuat oleh aram apapun itu walah tes wawancaranya malah menghidangkan makanan okelah siap bos langsung aja otw ke dapur wah bener-bener dah dapurnya komplit ini sebenarnya restoran apa dapur pribadi bahan-bahannya tersedia ada daging ada kimchi ada bahan-bahan dasar dan ada beberapa saus itu ya ini juga ada bahan-bahan yang lain ini rempah-rempah dengan aroma yang kuat oke oke lah digas saatnya memasak karena memasak nasi cukup lama jadi aram memasak mie aram akan memasak mie spesial memanfaatkan bahan-bahan yang ada disini pak rebus yang dibumbui aroma rempah dan dicampur dengan kimchi tentu saja ada lobak segar dan oke lah ini membuat pak miungjung penasaran seperti apa ya rasanya dan oke dimakan langsung diserubut akan tetapi lagi makan malah ada tamu datang iya malah minta seo miungjung untuk membuatkannya makanan enak walah jadi pak miungjung adalah kokinya disini wah aram baru tau ini ternyata chef disini adalah pak miungjung aram jadi paham ya malah restoran semewah ini yang masak adalah bosnya wadidaw kemudian tamu yang kita sebut saja dia pak botak ya iya kaget kok ada pemuda disini ya aram pun menyapa pak botak itu dia mengatakan kalau iya sedang wawancara kerja walah wawancara kerja woy bos apa ini benar ucap pak botak kok ini bicara apa udah duduk aja makan aku sedang menikmati makanan ini ucap pak miungjung walah walah malah keenakan dan oke bos buatkan saya satu ya buatkan saya satu mi anak muda buatkan yang sama seperti pak bos oke ini dia pak botak selamat menikmati wah wah beneran seperti ini aku kira kau mau buat makanan kekinian malah kau membuat makanan jaman kuno ya jaman gue masih muda ya jadi inget masa muda gue ini dah ucap pak botak yang membuat aram tersenyum merasa dirinya jadi orang jadul ini dadah dan ya diseruput dulu nih bos dan rasanya membuat pak botak sok berat ini luar biasa rasa apa ini kenapa rasanya sangat mengikat mie nya juga kenapa selembut ini bukannya ini mie yang biasanya ia makan dan sayurannya juga ini kenapa malah pedas manis gurih wah ada sensasi segarnya juga ini apa anda rasanya seperti tersiram air dingin yang menyegarkan luar biasa ini seperti milobak saat pak bodak masih muda benar-benar dah ini membuat tubuhnya menjadi muda kembali wadidaw ia terkena genjutsu mie dan ya dua orang itu pun jadi berbinar-binar kak dan oke sin pun berpindah aram login ke real online dan ia menjadi rice ia sampai di tepi hutan ia sangat senang setelah bekerja 8 jam di kedai miungjung ia baru online setelah pulang kerja ini benar-benar menyegarkan ya kemudian rice ketemu si king si king senang bisa melihat rice lagi ia sudah kangen sama masakan rice si king pun mengucapkan selamat kepada rice karena ia telah menyelesaikan quest yang membuat dunia real online gempar itu quest tentang kadal gurun yang di kill sama rice seorang diri para player sedang bertanya-tanya terkait quest itu soalnya banyak yang belum tahu mengenai quest tersebut si king sangat bangga dengan temannya ini ternyata selain jago masak rice juga jago dalam adu tumbuk wah ente memang luar biasa bos ucap si king kemudian rice bertanya apa di area ini tidak ada area perkotaan atau perdesaan rasanya rice tidak melihat apapun selain hutan dan padang savana gitu ya ya cuman itu yang rice lihat selama ini walah si king pun menunjukkan router real online itu peta yang ada di dunia real online disini memang tidak terlalu banyak ada area perdesaan atau area perkotaan tapi rice bisa ke desa terdekat walaupun cuman ada dua desa rice juga bisa pergi ke server lain pergi saja ke area server nanti rice akan memilih mau server mana mau server dunia atau mau server khusus kalau yang saat ini rice mainkan adalah server area korea jadi disini banyak player korea ya rame orang korea disini dan sekarang si king membawa rice ke sebuah desa ini bisa dikatakan desa pemula soalnya banyak pemula berkumpul disini dan ini dia area desa pemula ini area berburu untuk pemula dan di ujung sono ada desanya ayo kita kesana rice ucap si king dan terlihat di area pemula ini ada player yang diserang sama monster babi yah walaupun area ini kecil tapi monster babi disini banyak banget jumlahnya kadang tidak imbang dengan jumlah player pemula yang datang yah si king gemetaran berada disini ia ternyata berencana untuk membawa rice ke tempat ini karena satu hal yaitu babi pasti rice berburu babi dan memasak daging babi benar-benar luar biasa dah ayo rice kita semangat oke rice kau harus berburu babi yang banyak wanjir tapi si king mau pamitan dulu ia mau mengkill beberapa lebah beracun ia ada misi untuk ngekill beberapa lebah beracun jadi ia mau meninggalkan rice dulu ia berharap rice sudah berburu babi dan memasaknya ia mau makan daging babi buatan rice ya oke siap akan kubuatkan yang enak untukmu bos ucap rice dan oke siap kemudian si king mengaktifkan skill tersembunyinya yaitu bernyanyi ia menyanyikan lagu keras sakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati keras sakti wanjir malah nyanyi oke lah digas ternyata itu skill menyanyi yang harus diaktifkan untuk menggunakan skill fly walah rice kaget ada juga ya skill fly dan oke lah langsung meluncur si king meluncur dengan skill fly dan ya beberapa saat kemudian di desa tirko desanya para pemulai nih ya rice telah sampai di desa tirko ia jadi penasaran ada apa saja di desa ini ia juga deg-degan ya dan wukillah digas masuk ke dalam desa tirko di desa tirko terlihat ada beberapa merchan yang menjual barang dagangnya dan juga ada pandai besi ada juga alchemis yang menjual beberapa potion rice jadi bingung banyak banget orang-orang yang ada disini ya mereka malah menjual barang sepertinya desa ini sangat maju tapi rice mau mencari sesuatu ia mau mencari warteg dan ini dia dia ketemu sama warteg wah ini warteg pertama yang ia kunjungi di dunia real online ia mau mencoba warteg disini ia mau makan menu warteg yang ada di dunia real online dan oke lah rice langsung masuk dan ia menemui wanita paruh bayah rice pun memesan apapun yang dijual di warteg ini tapi ya wanita itu tampak lusuh ia tidak bersemangat ia mengatakan kalau ia hanya punya roti dan sup oke gak apa-apa gas dan ini dan ini roti dan sup wah tampilannya sih biasa aja seperti roti sup pada umumnya itu ya sepertinya ini makanan khas Perancis wadidawar warteg jualan terpertama di dunia real online tapi bener-bener buruk ya kecewa buang dah tapi daripada protes lebih baik dikasih bumbu tambahan supnya ini dikasih satay daging ayam rotinya dikasih telur rebus setengah matang dan supnya ini dikasih garam dari serangga garam ya selesai ini masakan yang lumayan berasa sepertinya akan berubah ini rasanya dan oke lah digas dimakan dah sup yang diracik sama rice dan ya bener rasanya berubah drastis ini jauh lebih enak daripada sebelumnya rotinya pun jadi enak itu ya ini seperti roti dengan selai mayonis yang sangat gurih wanita disitu jadi penasaran kenapa pelanggannya malah kegirangan itu gak seperti biasanya soalnya makanan buatannya kan terkenal dengan ketidak enakannya wanjir rice jadi bingung dia malah mendapatkan notifikasi quest baru ya quest baru telah muncul walah malah ada quest baru dan ternyata itu quest dari si wanita paroh baya pemilik warteg walah ternyata wanita itu NPC rice baru sadar soalnya ada tanda quest di atas kepala si wanita wanita itu bertanya apa masakannya enak kok makannya sangat menikmati ya rice pun tersenyum sambil minta maaf karena ia telah merubah rasa dari sup ini ia cuman menambahkan sedikit bumbu pada supnya ya diomongin seperti itu si wanita langsung hilang walah kemana tuh perginya ternyata ia langsung duduk dan mencoba sup yang dibumbui sama rice ia merasa sup ini berbeda sekali dengan sebelumnya ia pun bertanya apa masakannya enak atau tidak enak ya sehingga dibumbui ulang sama rice ya itu pertanyaan muncul dari notifikasi walah rice jadi bingung tapi ia harus jujur jadinya ia langsung bilang jujur aja dah kalau rasa masakan dari si mak-mak ini tidak enak wanjir si wanita itu langsung bermuka kecut ia benar-benar tidak menyangka rice bisa berkata jujur dan ya si wanita itu pun jadi bersedih ia merasa dirinya tidak pantas menjual makanan ini di wartegnya waduh gaswat rice jadi kasihan dan notifikasi kembali muncul apa rice akan membantu si wanita mengembangkan masakan di warteg miliknya dan oke ini misi gampang langsunglah digas dan ini adalah misi masakan ibu rogelan sup dan roti langsung diambil lagi sama si wanita yang namanya ibu rogelan rice langsung memberikan bubu-bumbu miliknya ia ia pun mencampurkan beberapa garam dan bubu rempah ibu rogelan pun disuruh mencobanya lagi dan ibu rogelan mencoba sup kedua buatan rice rice sudah percaya diri ia merasa ini sudah sangat enak tapi ibu rogelan merasa terlalu banyak rasa kaldu ayamnya ya rasa ayamnya terlalu dominan ini enak tapi ibu rogelan kurang suka waduh kaswat ia malah gak suka bukannya tadi bilang enak ini malah bilang gak enak gimana dah kemudian ibu rogelan mengambil roti yang dicampur telur setelah matang dan setelah dimakan maknyus ini enak banget roti kering yang dicampur dengan kelembutan telur setengah matang ini sangat luar biasa bos rice senang kalau ibu rogelan menyekuai roti telur setengah matang kemudian ibu rogelan menceritakan sebuah kisah kisah dimana dulu desa triko adalah desa yang ramai tapi suatu hari langit tampak gelap diikuti aura merah yang menyala terang semua orang ketakutan dan aura merah itu malah memunculkan moser-moser liar yang menyerang para manusia penduduk triko kesusahan diserang moser-moser itu apalagi ada tangan besar yang memunculkan aura merah itu ya dan tangan itu malah meluluh lantahkan desa triko dengan kekuatannya dan akibatnya peradaban manusia hampir punah walaupun manusia berusaha untuk bangkit dari keterpurukan tapi tetap saja desa triko menjadi desa yang tertinggal karena penduduknya telah habis dan sekarang desa triko ditinggali orang-orang dari luar desa dan beberapa orang triko yang saat kejadian mengerikan itu terjadi mereka ada di tempat lain termasuk ibu rogelan ini ya ia ada di ibu kota saat desa triko dihancurkan dan sekarang ibu rogelan ingin membangkitkan desanya kembali ia ingin rice membuat makanan yang enak yang mana bahan-bahan untuk makanan ini ada di desa triko ya tolong ya buatkan dan ya quest pun muncul buatkan resep masakan mengandalkan bahan-bahan lokal di desa triko hadiah resep royal jelly walah hadiahnya cuma resep royal jelly ya apa ada ya karena sudah mendapatkan misi rice pun langsung otw keluar ia mau menjalankan quest ini secepat mungkin ibu rogel dan pun berterima kasih karena rice mau repot-repot membantunya dan oke lah setelah sampai di pusat desa rice berjalan ia masih memikirkan makanan yang pas kira-kira apa ya yang menjadi ciri khas dari desa triko ini kemudian rice melihat ada penduduk yang sedang berkerumun rice pun penasaran sedang apa ya mereka ternyata mereka sedang memberi makan kucing ya dikasih makan buah-buahan lagi waduh sejak kapan kucing jadi vegetarian kemudian ada penduduk yang komplain ia mengatakan kalau kucing itu seharusnya diberi makan mortel atau kubis bukan buah-buahan wanzir rice jadi ngelak apa benar kucingnya vegetarian kemudian kemudian si kucing melihat rice dan malahan muncul tanda kues walah si kucing memberi tanda kues masa kucingnya memberi kues wadidaw rice jadi bingung tapi ia pun mendekati si kucing itu dan mengelus-ngelusnya ya si kucing pun kegelian dan menggeliat di tangan rice orang-orang disitu tampak senang apalagi melihat keimutan anak kucing ini benar-benar imut bos orang-orang disitu jadi tidak tahan dengan keimutan dari si kucing dan kemudian setelah dielus-elus kucingnya ia malah mengeluarkan quest judulnya adalah anak kucing yang kelelahan berikan anak kucing tersebut royal jelly dan si kucing akan berterima kasih walah royal royal jelly ini hadiah dari ibu rogelan tapi hadiah quest ibu rogelan kan cuman resep royal jelly ini agak membingungkan tapi karena si kucing menggunakan tatapan imutnya jadinya rice mau tidak mau menerima quest ini berkat ilmu dari si kucing yaitu ilmu imut imut wanjir okelah kucing imut akan kucari royal jelinya kemudian rice pergi ke pasar ia berharap ada yang jual royal jelly tapi disini yang dijual malah barang aneh-aneh dadah ada anggur bola mata wanjir apa-apaan itu benda kayak gitu buat apa anda dan ada lagi itu yang jual bola dingin dan bola panas ya katanya itu hitam langka wanjir hitam langka apa anda rice tambah bingung ada juga itu ya yang jual sate ayam wah rice terkejut ada yang jual sate ayam mantap bos ini masakan pertama dari rice ternyata emang bener sate ayam telah populer di kalangan player rice pun ingin membelinya akan tetapi pas mau beli ada seseorang yang memanggil rice dari belakang itu arteta ya arteta langsung say hello sama rice rice pun senang melihat arteta kembali kemudian arteta bertanya apa bener rice mengkill putri kadal sendirian itu bos kadal yang susah dikalahkan loh itu sepertinya tidak mungkin ya rice pun membenarkan kalau dirinya telah mengkill putri kadal ya memang susah sekali sih ngekill bos kadal itu ia sampai hampir modar bertarung sama bos kadal tapi untungnya ada hitam ya ada hitam kain lapa-lapa merah yang dibuat oleh arteta itu sangat membantu rice berterima kasih kepada arteta berkat kain itu ia bisa ngekill bos kadal gurun kemudian rice mengambil kulit dari putri kadal ini kulit yang ia dapatkan setelah ngekill putri kadal arteta kaget ini hitam luar biasa bos ini bahan yang sangat langka bisa dijual mahal ini bos arteta kembali shock kok rice selalu mendapatkan hitam yang bagus ya apa hukinya ini 100% ya di game real online ini wanzir dan ya arteta pun akan membuatkan sesuatu kepada rice ia akan membuat hitam bagus dari kulit putri kadal ini dan ya beberapa saat kemudian arteta dan rice pidah lokasi ke tempat yang lebih sepi kemudian arteta minta kulit kadalnya si rice walau wala siap saatnya seorang kreator menunjukkan skillnya ya arteta langsung fokus dengan hitam yang ada di depannya dan oke langsung digas bus 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 langsung ladis set 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 wah kecepatan arteta dalam membuat hitam telah meningkat sampai sampai rice terkejut perkembangan arteta sungguh luar biasa ia begitu cekatan dalam menjalankan tugasnya ya sebagai seorang kreator ia sangat hebat dan oke bos sudah beres ini arteta berpose dengan skillnya wah akhirnya ini jadi bos ini jaket dan celana yang terbuat dari kulit kadal ya kulit putri kadal mantep nih bos keren banget ya keren nih bos senggol wajir keren banget rice terkejut melihat item itu dan ya berkat itu arteta mendapatkan pencapaian ia telah membuat item dari bahan bos monster dan arteta mendapatkan ketangkasan sebesar 10 rice senang sekali mendapatkan dua item ini ini benar-benar keren bos dan lagi rice tidak perlu membayar alias gratis soalnya berkat rice arteta bisa mengolah bahan dari bos monster dan skill kreatornya telah meningkat drastis mantap nih bos ya arteta benar-benar bangga dengan temannya ini ia pun mengatakan kalau rice punya item kelas bos lagi serahkan saja kepada aku ya aku adalah seorang kreator arteta yang jenius ya mantap dah bos ucap arteta dengan kegirangan dan ya scene pun berpindah diarah barat desa triko tepatnya di area pemula ada monster babi disitu ya dan monster itu sedang diintai oleh dua player pemula tapi karena dua player ini masih pemula mereka belum berani menyerang dengan frontal dan akhirnya mereka berdua malah kabur wancir ya mereka kabur dikejar sama babi waduh dadah sama babi aja malah kabur kemudian ada player yang menyerang dengan lemparan batu dan kena agandu tapi to yaelah si babi malah menerjang dengan ganas wadidaw dan ternyata disitu ada rice ia melihat kejadian itu ia pun mengeluarkan skillnya dan cerok fokus tip langsung modal dah babinya wah si player pemula langsung berterima kasih kepada rice ia sudah diselamatkan sama rice dan ini ya tampilan rice dengan baju barunya mantap kemudian player itu bertanya apa anda tidak mau mengambil babi itu soalnya para player itu mau membawa babi itu untuk dijadikan makanan samgyom sol itu adalah masakan dari korea yang diambil dari jeruan babi dan juga ada daging babinya juga ya babi itu mau dibawa ke tukang masak dan nanti akan dijadikan bahan untuk pesta tapi rice berpikir lain daripada itu ya daripada dibawa lebih baik dimasak sekarang aja bos walah langsung mau dimasak samgyom sal oke lah langsung digas dan ya ini dia babi yang siap untuk dimasak rice mulai memperhatikan bentuk babi ini ini sama persis dengan yang ada di dunia nyata artinya ia memiliki struktur yang sama dan si player pemula ia mau membantu rice karena ia tahu cara memotong tapi rice malah flashback ya ketika ia berpesta dengan teman-teman kokinya mereka memakan samyopsol ya mereka memakan daging babi bersama-sama untuk pesta kecil-kecilan lah rice kala itu sangat senang dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman kokinya ya sambil memanggang daging babi gitu ya dan sekarang sepertinya itu tidak bisa terwujud lagi di dunia nyata mungkin di dunia online ia bisa menikmatinya lagi dan oke lah berdasarkan pengalaman rice terkait dengan memotong daging ya ia sepertinya tahu cara memotong baging dengan benar dengan baik dan benar gitu ya rice pun meminjam pedang milik player pemula soalnya ia tidak memiliki pedang dan oke lah siap ia langsung memotong dan seles malah diseles babinya wanjir malah terbelah menjadi dua dan setelah itu baru dipotong-potong berbagian rice memperhatikannya dengan baik sampai-sampai si player pemula merasa rice ini seorang profesional dalam memotong daging ya soalnya rice memotong seperti pedagang daging yang ada di pasar dan setelah selesai rice mengeluarkan tulang-tulangnya dan juga isi perutnya wanjir si player pemula merasa jijai wadidaw dan kemudian pemotongan bagian kepalanya dan wokedah setelah dipotong selesai satu lagi ini ada bagian lemaknya dan ini dia bagian yang sering dibuat untuk tongkatsun itu daging yang dimasak ala jepang dan yah daging lainnya pun dipotong-potong dengan sempurna yang kemudian rice mencari alat pemanggang untuk itu ya untuk dijadikan alat memasak yah sesuatu yang besar gitu ya untuk memagang daging-daging ini dan sepertinya tameng itu bisa dijadikan alat pemanggang oke lah bisa digunakan dan setelah menyalakan api tameng itu pun dijadikan alat pemanggang untuk memasak daging-daging babi ini wanjir ini cuman komik yah kalian yang mengatakan ini haram jangan coba-coba yah ini cuman komik yah setelah dimasak aroma daging panggang yang menyebar dan player-player yang ada disitu jadi tertarik dengan daging yang dimasak oleh rice semua player disitu pun mengambil rice dan melihat rice memasak itu terlihat enak pol wanjir player disitu jadi kepengen dah kalian tidak boleh kepengen yah karena ini cuman komik dan ini dia daging panggang rice sangat senang akhirnya ia bisa melihat daging panggang ini ia pun langsung memakannya dan hop dikunyah dulu bos walah ini rasa yang mengingatkan rice saat ia berpesta bareng teman-temannya dan ini adalah suasana yang sangat ia rindukan memakan daging ini seperti pesta pekerja yang lelah dengan pekerjaannya dan setelah bekerja langsung makan daging mantapol kemudian player pemula ikut mencoba daging panggangnya si rice dan ia pun memakannya wanjir ini rasa yang dapat menghidupkan kembali hp-nya yang telah kritis bener-bener maknyus bos ini umami sekali bos kau pakai bumbu apa ini bos kenapa bisa seenak ini ucap si player sambil nangis wadidaw dan wukidah ini daging yang luar biasa wenat sayang kalau dibiarkan begitu saja ayo kita bersembahkan daging-daging ini untuk kues rogelan kita persembahkan samgeopsol untuk ibu rogelan mantap tapi sebelum disiapkan untuk ibu rogelan harus berburu dulu ya daging-daging ini harus diburu dulu di bagian monster-monster babi ya ayo tangkap si babi-babi ini tangkap mereka semua semuanya harus ditangkap wanjir itu membuat para babi jadi panik mereka akhirnya akan menjadi pengisi perut bukan lagi pengisi poin XP itu lebih buruk wanjir dan ya Rice pun berburu daging babi dengan riang gembira sampai-sampai ia diperhatikan oleh layar yang banyak itu ya dan yang memperhatikannya ini adalah seorang admin atau bisa kita sebut sebagai game master dari real online ia memperhatikan Rice dengan teliti seolah-olah ia sedang menonton youtubenya food vlogger ia sedang menonton next carlos itu ya waduh jadi kepengen nih cewek apalagi melihat Rice tersenyum bahagia ketika memakan daging itu wanjir bener dan ternyata game masternya ada banyak itu mereka sedang mengamati para player di real online itu ya dan si cewek yang ternyata ia adalah CEO dari real online ia mengatakan kepada karyawannya saatnya makan samyob sol katakan kepada semua staff untuk malam ini kita akan pesta samyob sol tolong siapkan semuanya ya wanjir CEO-nya malah mau parti dan ya beberapa saat kemudian Rice masih memanggang di atas tameng ia berhasil mengkill banyak monster babi ia pun memotong-motong babi itu dan membuat berbagai ukuran daging dan ternyata Rice telah mengkill sekitar 400 ekor babi akibatnya ia mendapatkan pencapaian baru yaitu tukang daging itu skill yang didapat oleh seseorang yang telah ahli dalam memotong daging dan dengan skill ini Rice jadi lebih rapi dalam memotong daging ya apapun jenis dagingnya Rice akan memotongnya dengan rapi kemudian beberapa player telah kuas memakan daging dari Rice mereka pun mulai pergi satu persatu dan Rice masih merasa belum cukup kalau cuman seperti ini quest ibu Rogelan tidak akan selesai karena ibu Rogelan punya selera sendiri ia harus memikirkan resep yang enak dan bisa bertahan lama Rice pun kepikiran untuk memberikan micin supaya rasanya lebih maknyus yah kalau bisa sih dipadukan dengan nasi dan sayur-sayuran wah ini pasti jadi makanan yang sukses besar warteg ibu Rogelan bisa menjadi bintang lima mantap dah dan ini ya mumpung dagingnya sisa banyak Rice akan menggunakannya untuk percobaan memasak yah untuk itu ya percobaan quest dari ibu Rogelan kemudian Rice menggunakan skill barunya yaitu berkah seorang syek ia mau memunculkan micin dengan skill ini dan oke lah langsung digunakan skillnya dan bus wanzir skill ini menguras MP dengan cepat Rice jadi kesusahan dan bus muncul bumbu generasi masa kini yaitu micin oke bos dengan bumbu ini quest ibu Rogelan pasti dengan mudah ia selesaikan jos banget dan oke semua sudah selesai saatnya untuk berhenti memasak dan ini tamengnya yah ini mau diapain yah tamengnya malah ditinggal pergi sama yang punya yah diambil aja lah dan yah Rice pun berdiri dengan punggung yang mulai kaku karena iya kebanyakan duduk yah karena kebanyakan memanggang itu yah jadinya tubuhnya mulai kaku wansir udah kayak orang tua dan woki dah beberapa saat kemudian Rice saat ini menyusuri ladang pemula dan ia mendapatkan beberapa sayuran di area ini yah ini sayuran liar yang ternyata tumbuh alami di area desa triko dan ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh si king kalau disini banyak bahan makanan Rice tinggal ambil aja wah mantap dah si king memang yang terbaik akan tetapi wanzir ada lebah gede banget ia malah menyerang Rice wadidaw ini lebah kok gede banget dah ini namanya killer B itu lebah yang biasanya menyerang player pemula dan ini monsternya sangat agresif yah oke lah langsung dilawan sama Rice Rice pun memonsulkan tombak dan tameng yah ia pun mengeluarkan skillnya dan yah si lebah pun langsung menyerang dan Rice langsung mengaktifkan poin wik dan wuzz wanzir cepat banget Rice gak sempat mengaktifkan wik poin bangke bener Rice kembali mengaktifkan wik poin dan Wookie terlihat si lebah itu terdiam sesaat dan Rice langsung melompat dan cerot fokus tip langsunglah modar kau dengan fokus tip dan yah si lebah pun memberi drop item yaitu madu walah ada madu Cuk Rice mau mencobanya akan tetapi walah kenapa kawanan lebahnya muncul wajir banyak banget yah lebah-lebah itu malah menyerang Rice Rice langsung bersiap untuk serangan para lebah dan Wookie serangannya pun berhasil ditangkis oleh Rice Rice menggunakan tameng Rice berhasil menahannya dengan tameng yang itu dan ia langsung mengaktifkan fokus tip dan ia langsung melihat titik lemahnya dari lebah-lebah itu Wookie langsung dicrot semuanya itu dengan fokus tip dan dihajar semua lebahnya dan modar semuanya mantap dah si Rice ini jadi tambah OP si bener ternyata gampang gampang ngalahin si lebah-lebah ini dan Wookie dah sore pun tiba di dunia real online Rice sedang membuka madu hasil ngedrop dari si killer B ia sudah lama tidak merasakan manisnya madu dan ketika dimakan wajir Rice malah jadi beruang madu wadidaw rasa ini adalah rasa yang ia rindukan Rice ia ingin menemukan sarang killer B ia ingin mendapatkan banyak madu dari lebah-lebah ini dan Wookie langsung digas dicari lagi ya dicari lagi lebahnya kalau bisa sih dicari langsung sarang lebahnya Wookie langsung digas kemudian di tempat lain ada dua player yang sedang kesulitan menghadapi sosok monster yang besar dan ada satu player lagi yang merasa dirinya terlalu awal untuk menghadapi monster ini ya mereka player yang masih pemula malahan mereka menghadapi ratu lebah ya ratu lebah killer B wajir gas wad ini terlalu berbahaya bagi player pemula ya gak mungkin lah pemula bisa ngalahin ratu lebah ya mereka pun panik tapi Rice ada disitu ia melihat tiga player itu yang sedang panik ya panik karena dilawan oleh ratu killer B wanjir dah gede banget kemudian tiga player itu mau lari mereka tidak sanggup untuk melawannya tapi ada player yang sadar kalau ratu lebah mau menyerangnya dengan sengatan yang besar waduh kabur wanjir tiga player itu lari dengan cepat tapi ada satu player yang ketangkap sama ratu lebah dan ceruk modar ada satu player wah benar-benar wanjir tadi kill pakai sengatan raksasa tinggal dua player tersisa mereka berusaha untuk melawan karena mereka tidak bisa kabur ya pergerakan dari ratu lebah terlalu cepat jadinya mereka mau melawan saja dan ceruk wanjir modar lagi tinggal satu player lagi itu ya ia pun melompat dan mau menebas dengan celuritnya kandu tapi wala ketangkap si ratu lebah langsung menangkap si player sebelum ia menyerang si ratu lebah itu ya ia pun mau di kill dengan sengatan raksaksanya si ratu lebah press yang melihat itu langsung berlari dan fokus tip press langsung menyerang si ratu lebah dan si ratu lebah langsung melepas si player si player dan ratu lebah bingung itu siapa dah dan ya press 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 bersiap kembali untuk melakukan fokus tip dan si ratu lebah menyerang press menahannya dengan ameng serangan ini bisa diatasi dengan mudah oleh rice yang kemudian fokus tip dan press press menyerang dengan brutal tapi ratu lebah baik-baik saja ia malah kembali menyerang press press berusaha untuk bertahan dan ia langsung mengaktifkan weak point itu dia itu titik lemahnya kelihatan dan press rice menghajar kembali dengan fokus tip dan modar si ratu lebahnya mantap benar si rice ini benar-benar OP sekarang ia cuman menyerang titik lemahnya dan langsung modar kemudian si ratu lebah ngedrop item item itu ada item ada duit ada sayap ratu lebah ada juga royal jelly wah mantap ini royal jelly untuk quest si kucing ya bakal selesai ini quest nya si kucing dan di saat sedang mengambil item drop ini si player yang masih hidup langsung mengambil rice ia mau berterima kasih ia juga mau menjadikan rice sebagai saudaranya soalnya power nya rice benar-benar OP ya benar-benar OP dengan beberapa serangan saja si ratu lebah langsung modar ya ia sangat bangga dengan rice ia mau menjadi seperti rice ya perkenalkan nama gue macho king wajir rice ngelak itu player apa-apa anda rice pun meninggalkan si player itu soalnya player itu berotot ya berotot banget tapi malah lemah gemulai itu artinya si player ngondek wajir rice gak mau ketemu player ngondek ia gak mau berteman dengan pria yang ngondek wajir ia masih trauma dengan pria yang ngondek ya kemudian rice pergi ia pun pergi ke suatu tempat dan disitu ada pohon yang tinggi ia penasaran dengan pohon ini karena ada sesuatu di atas pohon tersebut ia melihat sesuatu yang aneh disitu ya rice pun mengaktifkan kadalmen ya itu skill kadalmen ya ia pun langsung memanjat pohon itu dengan mudah dan setelah sampai di atas pohon rice melihat ada telur wajir ini telur apa anda warnanya bintik bintik dan setelah dilihat informasinya ini telur mayonese telur yang di dalamnya terdapat mayonese yang melimpah walah ada yang hitam seperti ini ini sungguh menarik rice pun mencium bau telur itu dan bener ini bau mayonese bener-bener mantap dah game real online ini memang top marko top gak ada duanya bisa memunculkan rasa mayonese dan bau mayonese ini bener-bener dan ya kita kembali ke desa triko para penduduk sedang mengerumuli si kucing imut itu ya si kucing yang masih tidur-tiduran di tengah jalan dan terlihat si kucing itu sepertinya menunggu sesuatu kemudian ada seseorang yang datang dan itu membuat penduduk disitu penasaran dan setelah dilihat itu si rice ya itu rice yang membawa royal jelly si kucing senang sekali melihat rice yang membawa royal jelly dan ya ini dia bos royal jelly ini sangat spesial baru didapatkan tadi dan ya karena si kucing mau makan royal jelly jadinya bersambung wadidaw malah bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru full satu jam ya terima kasih ya kawan-kawan semuanya kalau anda suka langsunglah di like komen dan subscribe kalau anda tidak suka ya silahkan di like komen dan di subscribe intinya kalau anda nonton ya silahkan di like komen dan di subscribe wadidaw oke ya terima kasih salam cuus selamat menikmati selamat menikmati